Bayern München adalah klub yang paling sukses di negara Jerman. Tidak hanya sukses di dalam negeri, klub dengan warna kebesaran merah ini juga menjadi salah satu klub tersukses di benua Eropa. Buktinya, di Eropa sukses memandangkan gelar Liga Champions Eropa sebanyak 6 kali. Nah, kalau kalian perhatikan, terdapat 5 buah bintang di atas logo mereka. Tapi kenapa ya? Cuma ada 5 bintang dan bukannya 6? Padahal, Bayern München sendiri sudah pernah juara Liga Champions hingga 6 kali. Supaya gak bingung, yuk simak penjelasannya berikut ini sampai selesai. Jadi, dilansir dari laman resmi Bundesliga, terdapat sebuah penghargaan yang berkaitan dengan perolehan gelar Bundesliga dari sebuah tim. Penghargaan yang diberikan, berupa bintang yang berhak digunakan di atas logo klub. Tetapi, untuk memasang bintang di atas logo, harus memenuhi sebuah peraturan tertentu. Aturannya, klub yang telah menjuarai Bundesliga 3 kali, berhak memakai 1 bintang di atas logonya. Juara 5 kali berhak memakai 2 bintang, juara 10 kali berhak memakai 3 bintang, juara 20 kali memakai 4 bintang, dan klub yang telah juara Bundesliga 30 kali, akan berhak memakai 5 bintang di atas logo klub mereka. Sepanjang sejarah, klub yang juga sering dijuluki FC Hollywood ini, sudah pernah juara Bundesliga sebanyak 33 kali. Oleh karena itu, mereka pun secara resmi, berhak untuk memakai 5 bintang di atas logonya, sebagai bentuk penghargaan. Bayern sendiri baru memperoleh bintang kelima mereka, pada musim 2021-2022 yang lalu. Oh iya, selain Bayern, ada juga beberapa klub Bundesliga lain, yang berhak memasang bintang di atas logo klub mereka. Misalnya Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach, yang berhak memasang 2 bintang di atas logonya, karena telah juara Bundesliga 5 kali. Lalu ada Werder Bremen yang telah juara 4 kali, dan Hamburg SV, serta VFB Stuttgart yang telah juara 3 kali Bundesliga. Jadi mereka berhak untuk memasang 1 buah bintang di atas logonya. Sayangnya, ada juga klub-klub lain, yang pernah juara Bundesliga, tapi belum berhak memasang bintang di atas logo klub mereka. Contohnya adalah FC Kold, dan FC Kaiser Slow Turn. Berhubung mereka baru juara Bundesliga 2 kali, maka keduanya belum berhak, untuk memasang bintang di atas logo klub mereka. Hal tersebut juga berlaku bagi Bayer Leverkusen, 1860 Munich, VfL Wolfsburg, Eintra Braunschweig, dan FC Nürnberg, yang kelimanya baru juara Bundesliga sekali saja sepanjang sejarah. Jadi itulah penjelasan, kenapa di atas logo Bayer Bunsen terdapat 5 bintang. Jadi jangan lagi mengira, kalau bintang di atas logo mereka adalah jumlah gelar Liga Champions Eropa. Terima kasih telah menonton!